Oh-oh, apa yang terjadi di sini? Tenang, Kitty siap membantumu. Tunggu, camilannya dalam bahaya. Ayo cepat! Gak apa-apa, kamu udah punya yang dibutuhkan. Tutup botol. Gilas jadi bentuk X. Sekarang, masukkan kabel ke lubangnya. Bisa kamu gunakan untuk membebaskan diri. Lepas lakbannya, terutama kalau kamu ingin ngomel. Tau kan kalau Kitty sangat suka era digital? Tombol pause ini praktis banget. Apalagi kalau tiba waktunya makan. Kelihatannya gak bagus nih. Tapi pas banget untuk cetak si di kaki terbaru. Biarkan mengering dan balikan. Jangan lupa bagian terbaik. Super kenyal. Lebih seru lagi, ini masih jadi permen jeli terlezat. Keramas nih. Kitty punya kejitan spesial untukmu. Efek sampo-nya instan lho. Jadi, Kitty ingin jadi penata rambut. Kita mulai dengan kucing yang rata. Ini oke sih. Buat lubang dan masukkan benang ke dalamnya. Sebentar aja, singa bukan lagi satu-satunya kucing bersurai. Sekarang kita pamerkan mata kucing tersohor itu. Simpul dan pita menyempurnakan penampilannya. Coklat panas dengan marshmallow. Dan krim kocok. Oke, masih nunggu krim kocoknya. Wah, malah luber banyak sekali. Ingat, segalanya bekerja lebih baik dengan sentuhan lembut. Kayaknya, Kitty lebih suka yang dikocok, bukan diaduk. Gimana kalau kita lihat lebih jelas? Wow, kamu bahkan bisa mengatur cakarnya. Saatnya merasakan getaran yang seru. Ayo, kita kocok krim ini. Ini baru namanya dikocok sampai sempurna. Tambah es dan strawberry untuk rasa yang sensasional. Lihat, Kitty. Kami bawakan teman baru. Sayangnya, mereka buru-buru harus terbang. Oh, kita harus siapkan pendaratan yang aman. Ah, tisu toilet. Jawaban untuk semua masalah kecil kehidupan. Kitty selamat. Kamu mendarat tepat di cakarmu. Tapi sekarang, Kitty tetap selamat dan aman di pelukanmu. Oh, Kitty kangen temannya. Tapi nggak apa. Kami punya solusinya. Kit hewan piaraan DIY. Kita mulai dengan menutupnya dengan tisu. Jangan lupa ciri khasnya. Seperti telinga besar di kepala. Dan, bikin kupingnya berdiri. Hewan piaraan wajib punya kalung juga. Lihat, gampang banget dapat teman baru. Hei, langit runtuh ya. Bukan, itu hanya bulu. Idih, dan ada tamu di dalamnya. Oke, kita perlu melihat lebih dekat. Sini, Kitty. Tunjukkan ekormu. Ih, ada penghuni di ekornya. Ayo, kita bersihkan serangga ini dari bulumu. Hmm, aku sih nggak akan tahan kalau jadi kamu. Ide bagus tempat sampah. Mungkin tutupnya juga. Duh, kaktusnya lucu banget. Bahkan Kitty mau main. Waduh, kakimu tertusuk. Tapi, ini bisa dibereskan oleh ekstraktor kami. Setelah selesai, saatnya membersihkannya. Pastikan kamu menggosoknya. Jangkau setiap pori-pori. Setelah beres, lap aja. Agar aman bermain, udah waktunya potong cakar. Aduh, permen loli. Permain harusnya dimulut, bukan diinjak. Hei, tunggu. Ada yang meninggalkan jejak lollipop. Kalau mengarah ke rumah roti jahe, lari aja. Gawat! Permainnya terjebak. Gimana dong? Kita harus selidiki ini. Sepertinya Kitty juga mau membantu. Dia bahkan bawa kru konstruksinya. Sukses! Lollipop gak bisa cuma makan satu. Wow, potret Kitty tampak keren. Tapi, apapun bisa jadi karya seni dengan mainan unicorn ini. Buat aja garis alur dan unicorn ini jalan-jalan. Emang, dia bisa jalan di atas karya seni abstrak. Ya, kita coba aja. Ya, kita coba aja. Kayaknya itu goyang cacah. Apapun itu, dia akan tidur nyenyak malam ini. Oh, anak anjing yang lucu banget. Gawat! Kereta api! Mengarah tepat ke si anjing! Oh, aku gak sanggup lihat. Anak anjing yang malang. Dia jadi potongan puzzle. Ini sepertinya tugas si Poptube. Pasang di antara kedua bagian dan bola. Anjing Dachshund. Lari, Pomni! Lari! Kane mau ngapain sih? Apapun itu, aku gak suka sorot matanya. Hei, bukankah Pomni butuh itu semua? Oh, gak apa. Dia kucing. Tunggu. Dia kucing? Kalau gitu, yuk kita buatkan sidik cakarnya. Beri namanya di bagian atas. Tuangkan lem cair yang bagus. Sekarang, semua orang tahu namamu. Pomni mengalami kerasnya dunia akhir-akhir ini. Oh, kita lihat apakah kamu menyukainya, Kane. Sekarang, bagaimana kalau kami membantumu? Kita mulai dengan melihat isi perutnya. Benda abstrak ini ada di mana-mana. Lempar aja dan berikan dia hati asli. Sekarang, tambah lagi. Sudah hampir waktunya untuk mandi. Beri odol dan bilas. Oh, dia jadi kelihatan lebih bagus, kan? Oh, lihat. Pomni kucing ada pisang. Dan rasanya dia punya kejutan untuk kita. Kita akan dapat bayi pisang. Mama pisang perlu diperiksa. Uh, sepertinya udah hampir waktunya. Oh, bayi yang imut dan lucu. Coba makan nanas untuk dapatkan vitamin C. Oh, Kane sakit gigi. Pomni yang menyelamatkan. Ini masalahnya. Kamu kebanyakan makan serangga. Apalagi yang nyangkut di sana. Oh, lihat. Ada boneka Roblox di sini. Dia lagi butuh odol juga. Disikat sedikit, gak ada salahnya. Tapi ingat, kamu belum berpakaian kalau tanpa senyum. Ngomong-ngomong soal berpakaian, pakai sarung tangan juga. Ikat ujungnya seperti ekor putri duyung. Lalu, oleskan lem cair di atasnya. Dan tutupi semuanya dengan glitter. Putri duyung ini sibuk banget. Berendam dalam baknya. Oke, Kane. Kamu ingin punya kucing? Jadi tugasmu untuk memberinya makan. Itu aja. Ini bukan tentang sedikit itu lebih baik. Nah, begitu dong. Bahkan ada hadiahnya. Ini permen unicorn. Bukan, itu gak terbuat dari permen. Kamu harus mengisinya dengan permen. Dan kalau kamu tekan ekor pelanginya, kamu bisa dapat hadiah camilan untukmu. Ukuran sekali suap. Jadi, ambil beberapa. Pomni menemukan harta karun. Ini boneka. Dengan helm yang aneh. Gak ada yang gak bisa diselesaikan oleh air. Aku agak menyukai penampilan botak. Tapi, kenapa gak bikin eksperimen aja? Dengan rambut dari permen mie. Wow, sekarang dia jadi tampak manis, kan? Pas banget. Waktunya kencan penting. Oh, udah kubilan dia tampak manis. Hati-hati melangkah, Kane. Musim gugur sudah dekat. Gak apa-apa, B-Kane. Ambil boneka lain. Kita hanya perlu membersihkannya dulu. Kita lihat yang ada dalam blok ini. Manik-manik. Aku ingin tahu apa lagi yang ada di sini. Ada rahang. Ayo kita bersihkan. Kita perlu menyikat gigi. Dan pakai benang gigi. Sekarang, ini bagian dari boneka Kane baru kami. Rasanya Jimmy butuh agen baru. Sudah kubilang, babi gak bisa terbang. Jangan khawatir. Pomni siap membantu. Jimmy gak butuh ini. Jadi, kita buat menjadi pasta. Sekarang ambil dan ubah jadi teman lama kita, huruf A. Saat yang pas juga untuk kencan bermain. Pomni, ada yang aneh dengan si kecil mini kamu. Kita harus pecahkan benjolan besar ini. Apa isinya? Oh, lihat. Ada huruf A yang lain. Banyak huruf A lebih baik. Terutama saat hari penerimaan rapor. Dan yang satu ini cocok untuk pensilmu. Wow, lem ini lengket banget. Tapi kejutan spesial yang sebenarnya adalah saat berbuat kesalahan. Huruf A ini adalah penghapus yang praktis. Wow, Pomni, kamu makan apa? Oh, percuma. Lain kali, kosongkan cangkir merah. Pasang sedotan di atasnya dan juga wajah tampan. Sekarang, simpan permenmu dengan aman. Hai, Pomni. Mau jilatan pertama? Tikus konyol, kamu bisa lari. Dan rasanya bisa juga sembunyi. Jangan khawatir. Kane punya mainan baru untukmu. Oh, multifungsi. Lihat cara kerjanya. Tapi masih perlu alat tambahan. Dan langsung kita nyalakan. Mulai dengan sedikit pertunjukan cahaya. Saatnya untuk istirahat makan siang. Dan keseruan bisa segera dimulai. Kita bentangkan kaos ini dan berharap yang terbaik. Kau tidak marah kan, Pomni? Wah, sekarang dia marah. Gak apa-apa. Ambil sarung tangan dan beri lem. Gambar beberapa titik dan garis berbelok. Setelah kering, kamu bisa angkat semua bulu halus itu. Dan ini juga bisa dipakai pada kucing. Mainnya jangan kasar, Jax. Dia anaknya lembut. Pomni punya cakar yang kuat. Ember ini akan sangat berguna dalam berbagai cara. Beri lem dan tutup dengan benang. Setelah tertutup, tambahkan penutup di atasnya. Kami gak melupakanmu, Jax. Dan ini Pomni. Buat dia berolahraga benar-benar. Sepertinya setiap ratu butuh tata. Suatu ketika, ada dua ekor anak anjing. Ini cerita sang pangeran dan si miskin masa kini. Apa itu? Kamu menemukan banyak emas. Cepat, ikuti jejak uangnya. Ini emas, tapi aku tak akan menyentuhnya kalau jadi kamu. Untungnya, ini cara tepat kakimu tetap bersih. Lakukan yang dilakukan anjing dengan baik. Ayo gali. Setelah selesai, kaos kakinya langsung dilepas. Kalau kamu tak punya sepatu bot, potong sarung tangan karet. Ayo dicoba dan main kotor-kotoran. Nah, sekarang lihat cakarnya. Dua-duanya bikin cakar jadi aman. Oke, kita perlu mengakali situasi pagar ini. Kerah baru akan membantumu tetap aman. Dan, lihat sisi baiknya. Setidaknya, ini bukan kon. Hmm, apalagi ya? Gimana kalau tulang panjang atau tongkat? Pastikan tulangnya diikat horisontal. Wow, lukisan jari tanpa jari. Tapi, kita mungkin harus membersihkan cakarnya. Cukup isi dengan air dan gosok sampai bersih. Bersih cemerlang. Uh, tepuk ame. Kayaknya seru dan bersih. Ah, terlalu cepat menilai. Kita butuh pembersih tangan, segera. Kalau soal pembersih, kita bisa buat pembersih cakar sendiri. Hanya perlu bantalan penggosok, cangkir, dan air. Lumayan, tapi masih ada tiga cakar lagi. Selesai. Ingat, main tepuk ame, tanggung risiko sendiri. Sepertinya ada yang akan jalan-jalan, nih. Pastikan sabuknya terpasang dengan baik dan kencang. Dan kita pergi. Ke taman, Pak. Sekarang duduk dan bersantai. Hmm, tas ini cocok banget untukmu. Potong sedikit. Dan jadi tas buatan khusus. Tunggu apa lagi? Lebih cepat kamu pergi, makin cepat kamu berbagi anak anjingmu dengan dunia. Hmm, aku mulai paham gimana mereka bisa jadi sangat kaya. Apapun itu, ini saatnya untuk memungut. Bungkus dengan kantong plastik di sekelilingnya. Amankan satu permata. Bebas biaya layanan dan semuanya. Dan pekerjaannya praktis sudah selesai. Oh-oh, sepertinya dia tidak bisa menunggu. Jangan khawatir, kita bisa buat sendok sendiri. Hanya perlu wadah plastik bekas. Mendaur ulang itu hebat, kan? Beberapa anjing menyukai kibel mereka dikocok, bukan diaduk. Tentu, makanan itu adalah soal penyajiannya. Mainan ini ada versi anjing dengan sedikit paterseli. Meskipun itu juga jauh lebih seru. Permainan yang berakhir dengan hadiah. Sekarang saatnya ronde kedua. Dorongan yang keras. Dan jackpot. Kami berada di kibel. Tentu, para anjing tak keberatan dengan mangkuk perak kecil. Tapi dalam hati, semua anjing hanya ingin senang-senang, kan? Coba tambahkan kibel ke handuk membentuk pola. Gulung untuk berburu barang bekas mini. Ayo, gunakan moncongmu dengan baik. Ingat, jangan sampai ada makanan tertinggal. Tag identitas sangat penting untuk anak anjing. Dan akan sangat berguna saat mereka tersesat. Kamu nggak akan tahu kapan akan membutuhkannya. Maksudku, Scooby-Doo masih belum bisa menemukan keponakannya. Lihat, anak anjing ini sudah seperti di rumah sendiri. Dan label ID tidak harus mewah. Buatlah dari plastik bekas. Cuma perlu agar bisa dibaca. Tapi mungkin kita bisa memperkecil ukurannya. Gantungkan di kalung. Dan ingat, Toto, rumahmu harus dijaga. Anjing terkadang perlu bersantai dengan sedikit pijatan di kulit kepala. How? Menjadi imut dan mengemaskan selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu tidaklah mudah. Kalau kamu nggak punya mesin khusus, tidak perlu cari ke tempat yang jauh. Ambil saja kocokan tua dan potong di bagian ujungnya. Tambahkan sedikit lem panas untuk memberikan sentuhan lembut. Biarkan mengering dan gosok latang korak taringnya dengan baik. Dengan semua bulu itu sudah saatnya kita menyikat. Dan lihat, sikat ini memudahkan pembersihan. Namun demikian, jangan sia-siakan bulu yang sangat bagus dan lembut. Sangat sulit untuk mendapatkan barang dalam ukuran kisi. Hah, pembersihan musim semi kami hampir selesai. Waduh, ngeri banget. Lihat rambutnya. Kita bisa bekerja lebih keras, atau lebih baik lagi, lebih cerdas. Tambahkan lem panas ke sarung tangan karet. Gambarkan beberapa garis coretan pada telapak tangan. Nah, kamu bisa mengumpulkan rambut langsung dari anak anjing Anda. Sebelum berakhir di seluruh barang kamu. Apa kamu haus, Nek? Kami ada solusinya. Kami memiliki dispenser air kami sendiri. Di sini, mengapa kamu nggak membasahi peluitnya? Hmm, botol plastik ini bukan untuk kamu. Tapi, mungkin aja. Hiasi bagian bawah dengan lem panas. Lepaskan. Dan itu adalah mangkuk anak anjing yang baru. Siapa bilang mainan laser hanya untuk kucing? Kamu tak perlu sembilan nyawa untuk menangkap tikus. Tikus memang seru. Tapi, ayo kita coba hal lain. Gambarlah sesuatu yang Anda tahu akan disukai anjing Anda menggunakan bahan transparan ini. Kita jelaskan sedikit tentang situasinya. Permainan dimulai. Ini salah satu bagian terpenting dalam perawatan hewan peliharaan, kostum. Kalau tidak, Halloween hanya sampai akhir Oktober. Oh, penampilan ini cuma butuh satu hal. Sempurna. Pakaian lama bisa jadi pakaian hewan peliharaan. Mau coba ini? Nggak mau? Kayaknya sibuk. Gimana dengan sesuatu yang sedikit lebih nyaman? Jawabannya ya. Ayo kita coba. Kenakan celana panjang saat kamu mencoba ini. Dan topi di bawah tenda? Mengapa tidak? Pakaian lama apapun bisa terlihat bagus untuk anak anjing. Beberapa lilin akan membantu mengatur suasana hati untuk pijat anak anjing kita yang baru. Cukup gulung alat ini di wajah si anjing. Sekalian punggungnya. Dia bukan satu-satunya yang butuh dipijat. Kau tidak, balok dibuat untuk membangun. Seperti anjing pencakar punggung ini. Garuk punggungnya dan dia akan menggaruk punggung kamu. Barang-barang Papet TV sampai jumpa di lain waktu. Halo Pak Strawberry. Apakah sudah siap untuk facial? Uh, ini seperti transplantasi genggot. Dia selalu ingin jadi Ken keren yang mulus wajahnya. Kalau urusan kacang polong, kamu tidak perlu satu papan. Kamu bisa seru-seruan cuma dengan satu saja. Tetap seru kok. Tapi yang beneran seru dimainkan adalah balon. Tiup saja. Tahu nggak, kita bisa pakai balon untuk bikin kacang polong. Yuk, mulai bikin tiga kacang polong. Rekatkan ketiganya. Supaya lebih seru lagi, kita gambar wajah di balonnya. Eh, wajah tikus tetap wajah juga kok. Tinggal ditekan deh. Semua kucing ingin menangkapnya. Boneka cantik. Kita potong rambutnya yuk. Gimana kalau gaya piksi? Tapi botak itu indah. Sekarang kita cukur kumis. Tunggu. Tunggu dulu. Kita bisa pasangkan rambut baru untukmu. Hati-hati. Mungkin sedikit terasa kayak dicubit. Uh, siapa bilang cewek pirang lebih menyenangkan. Terkadang kamu cuma perlu berpikir pink. Hmm, rasa cherry. Gelas plastik tanpa isi? Sia-sia deh gelas bagusnya. Jadi, yuk kita seru-seruan. Gambar sesuatu di atasnya. Ini sepasang kacamata hitam ungil. Lihat, ukurannya pas untukmu. Siapa bilang pembolong kertas cuma bisa berbentuk bundar. Apalagi kalau bisa dapat bintang emas. Selain hadiah lainnya. Mari kita lihat wajahnya dengan beberapa tanda kecantikan. Kenapa nggak tempelkan di tubuhmu juga? Menikmati boci kucingmu? Kejutan. Ini penampilan terbaik kami. Dan kucing udah tampak cantik. Berkat tidur nyenyaknya. Sepertinya kucing tahu. Agak sulit menandingi bola benang. Tapi kami selalu siap menghadapi tantangan. Mari kita masukkan ke dalam balon. Apalagi? Oh, glitter. Dan sedikit lem bening. Oh, lucu dan kenyal. Kita coba apa lagi ya? Oh, es krim. Senyumnya manis. Tapi akan kita buat mulut yang lebih besar. Oh, bagus dan berongga. Ayo masukkan bola squishy ke dalamnya. Kalau udah siap, tekan yang kuat. Hanya karena seekor kucing pakai topi, nggak berarti semua kucing pakai topi. Kucing punya selera gayanya masing-masing. Sebagian lebih suka berkilau dan bersinar. Dan juga memakai rambut palsu. Jangan khawatir. Ada banyak kilauan untuk semua. Waduh, sayang banget kolanya terbuang sia-sia. Hati-hati, kamu nggak mau cakarmu lengket, kan? Tenang aja. Cukup tiup balon. Lalu kempiskan dan jadi sarung tangan baru. Kamu bisa menjilatnya. Tapi kucing lebih suka susu. Hmm, kamu yakin mangkok itu cukup besar? Tapi nggak ada yang ngalahin nikmat minum langsung dari sumbernya. Kami mungkin nggak punya sapinya. Jadi puting susunya aja cukup. Gelembung hilang begitu cepat. Jadi buat aja yang banyak. Begini idenya. Ambil botol dan sedotan. Bukan, kami nggak niup gelembung di susu coklat. Terutama kalau kami memotongnya. Tempatkan potongan sedotan di dalam lubang botol. Gunakan karet gelang untuk memasangkannya ke kipas angin listrik. Sekarang, celup ke dalam larutan gelembung. Saatnya menyalakan mesin gelembung DIY-mu. Ah, sang artis lagi bekerja. Ayo, beri warna merah, kuning, biru. Itu Spongebob. Aku tahu kucing itu punya selera bagus. Saatnya Spongebob bertemu sapu karet. Suka banget karya bertema bawah air ini. Arkeolog kecil kami sedang bekerja keras mencari harta karun. Cukup kasih sedikit air. Jangan terlalu banyak. Lalu dikeringkan. Saatnya memberi oli pada siku. Rasanya kucing juga punya siku kan? Tikus berlari. Periksa dulu apakah tikus ini sesuai dengan namanya. Lihat, dia berlari. Gak heran, seru banget ngejar dia. Aku mulai paham dari mana istilah pencuri kucing berasal. Kira-kira si anabul kita ini lagi ngapain ya? Oh, balon. Dan kukira dia suka balon yang beku aja. Ini mirip pinata. Garuk aja untuk membukanya. Dan ambil hadiahmu. Selamat. Hati-hati, gigimu bisa patah. Di mana pengering rambut? Wah, lebih baik malah. Palu. Saatnya memberi sedikit pukulan. Pukul yang banyak aja. Hati-hati, jangan sampai barangmu rusak. Ide bagus. Kita masih punya sisa es. Lagian, tenggorokanku terasa agak kering. Saatnya berkebun tipis-tipis. Lihat timun itu? Yuk, bersihin dulu. Buat dia tetap lurus. Kita akan mulai mengiris. Atau kamu membuat acar terlebih dulu? Kita akan potong setengahnya aja saat ini. Balikan, agar kita bisa memotong bagian bawahnya. Kenapa tidak? Menjaga telenan bebas dari goresan. Hati-hati, kami tidak memotong sampai bawah. Karena membuat spiral jauh lebih asik. Hei, labu bisa dibuat jadi spageti. Dan kenapa cuma labu yang bisa asik? Hal-hal yang tidak masuk akal. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.